Intro Petualangan putra sulung Ahmad Dhani untuk menemukan cinta sejati memang berliku. Hal ini berbanding terbalik dengan kisah cinta putra sulung Charlie Van Houten, Restu Gibran, yang tampaknya telah mantap menambatkan hati pada sosok cantik Sarah Beatrix. Ketika anak muda pada umumnya terlibat aksi putus nyambung atau berganti-ganti pacar, Restu justru setia pada Sarah dan sanggup mempertahankan hubungannya hingga 3 tahun. Hubungan keduanya juga telah mendapatkan lampu hijau dari Charlie. Hal ini terlihat dari kehadiran Sarah di tengah-tengah keluarga Charlie yang sedang merayakan ulang tahun Restu ke-18 beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa sosok Restu di mata sang kekasih? Terima kasih telah menonton! Jauh-jauh io Jauh-jauh io Jauh-jauh io Jauh-jauh io Jauh-jauh io Jauh-jauh yo Jauh-jauh Jauh-jauh Belum lagi? Jauh-jauh Nanti nyusul ya? Jauh-jauh Jauh-jauh Aku nggak pernah Apalagi sama dia, sama ayah, sama bunda juga. Aku nggak pernah minta kado apa-apa. Cuma aku cukup Jauh-jauh Justru kemarin juga kita Sebelum acara ini kita juga berantem Karena dia merasa, karena aku bilang gini, karena dia kuliah Menurut aku sih doa aja udah cukup, kamu gak usah dateng juga gak apa-apa Cuma dia mau sampe dateng yaudah dateng aja Aku kan mikirin juga yang kalaupun emang kuliah, kalaupun emang ada kesibukan Aku juga gak maksa buat dateng, doa juga udah cukup buat aku gitu, itu aja sih So-so keres tuh gak gimana-gimana, dia mah santuy, kayak orangnya tuh bodo amat Jadi, ya seperti inilah dia, gak yang aneh-aneh, kayak gimana-gimana Pokoknya Restu itu orangnya santai, sok asik, *** gak deh, dia asik Terus, aku gak ngomong ya, dia ngomong ya Aku ngerasanya sih posesif, cuma, gak tau dia yang ngerasain, dia yang bilang enggak ya Posesif tuh gimana juga aku gak ngerti gitu Ya, ada lah, sedikit, gak banyak, gak banyak Ya, batas wajar aja, sekadar menanyakan Restu memutuskan mengikuti jejak Charlie sebagai seorang musisi Namun, belum lama kiprahnya di dunia musik, mendadak Restu mengumumkan keinginannya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri Tak tanggung-tanggung, negeri Belanda dipilih Restu sebagai tempatnya menimba ilmu Artinya, tak lama lagi Restu akan terbang ke negara tersebut dan meninggalkan Sarah di Indonesia Tak ada pilihan lain bagi keduanya selain menjalani hubungan jarak jauh atau LDR Meski banyak orang yang enggan memilih LDR karena membuat hubungan tak langgeng Restu dan Sarah justru yakin bisa melewatinya Kita juga sebenarnya udah LDR dari lama gitu Dia aku di Bandung, cuma kebetulan tahun-tahun 2-3 tahun kebelakang aku di Jakarta Jadi mungkin lebih intens ketemunya Ya muas-muasin dirilah buat nanti mau ditinggal 4 tahun lah Bukan aja sih 4 tahun Bukan dia doang yang sedih, mungkin Bunda, Bunda, Ayah juga pasti sedih keluarga juga pasti sedih Cuma kan itu juga bukan kesedihan yang buat apa gitu Bukan karena apa-apa juga, karena kalau ditinggal kuliah doang itu juga nanti juga balik lagi gitu aja sih sebenarnya Enggak sih biasa gak, sedih dong pastinya Tapi ya bagaimana lagi, demi masa Duma dan Cerah Aman Jadi udah biasa gitu, kalau jarak masih bisa ditempuh lah ya Serem banget Apa ya Komunikasi Ya komunikasi, kita juga gak yang apa ya, gak yang Gak yang gimana-gimana banget gitu, jadi ya kita jalani aja Justru makin dirasa semakin kok lama gitu ya, kita udah aja jalanin go without flow aja Gak banyak dipikirin gitu, ya udah gitu, jadi komunikasi baik ya Yang berantem-berantem kecil-kecil masih ada lah ya Siap gak siap, harus siap gitu, nanti nganterin kakak gitu untuk melanjutkan sekolah Atau juga gak akan selamanya juga ya, mungkin gak akan selamanya, mungkin akan balik lagi kesini kan gitu Dan mungkin juga gak akan, apa namanya, panjang banget juga gitu, kan pasti masih bisa pulang dulu gitu, apa misalnya Jaman sekarang kan udah canggih banget ya, bisa video call atau apa gitu